Hai halo MB Tech Lovers Isu keselamatan transportasi bis baru-baru ini muncul kembali setelah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa siswa sekolah yang sedang melakukan study tour Apa yang sebenarnya perlu diketahui untuk persiapan dan pemilihan armada bis pariwisata? Apakah kualitas armada perlu menjadi faktor penting untuk dipastikan? Dan bagaimana sistem keamanan di dalam bis serta kesiapan teknisnya seperti apa? Nah kebetulan di acara Buzzword 2024 ini kami bertemu dengan beberapa sosok yang aktif di dalam ekosistem transportasi bis di Indonesia Mari kita coba kulit tips pemilihan armada bis yang baik dan fokus pada aspek yang sangat utama yaitu keselamatan kita bersama Pilih armada bis yang berkualitas dan dikelola dengan benar Ketika memilih bis pastikan bis tersebut dikelola oleh perusahaan yang benar Dan memiliki pengalaman dan memiliki kualitas bis yang mumpuni Periksa izin dan sertifikasi armada bis Kalau untuk keselamatan dari pihak karuseri sendiri ada pemeriksaan? Ya pasti Pak sekarang kan kementerian perhubungan sudah kencarnya nih Apa namanya masalah keselamatan penumpang Jadi sebelum kita merancang sebuah bus itu pun sudah diperiksa oleh kementerian Bahwa rancangan yang kita buat itu aman Karena dari segi dimensi, dari segi ketinggian, dari lebar, panjang Kemudian jumlah seat yang dipasang Keamanan, sistem keamanan itu pun sudah disampaikan di rancang baku di awal Itu harus diuji dulu Baik uji konstruksi, uji buling, juga sudah dilakukan Pada saat ini selesai atau ini jadi Adalah konfirmasi dari panjang bangun yang dibuat Dari tim kementerian akan datang untuk memeriksa Apakah ada perubahan atau tidak Kalau ada perubahan, tidak akan ada keluar serut Pak Sudah ada serut, dijamin ada serut Dan itu juga syarat sebagai penerbitan BPN Karena bis kita tahu adalah pasti off the road Salah satu asarat untuk BPN adalah serut yang dituarkan oleh karuseri Periksa keamanan di dalam bis seperti pemecah kaca, tabung pemadam kebakaran, dan safety belt yang seharusnya sudah ada Beberapa tahun ini memang sudah standar, safety belt itu sudah menjadi standar Pak dari pemerintah Dan itu pun menjadi bagu kami untuk melakukan spesifikasi kepada customer, kepada pemesan, BUB sendiri Jadi setiap jok yang dipasang harus sudah include safety belt Habisnya kita menambahkan beberapa CCTV untuk keamanan Ya, beberapa CCTV untuk kontrol penumpang Setelah itu penumpang nanti ada yang bantuan atau ada yang sakit Atau mungkin ini kan kita bisa lihat di monitor atau mungkin ada penumpang AC yang masuk Kita nggak tahu, itu bisa juga terlihat Cuman, mungkin kedepannya lebih ke teknologi yang baru Mungkin sensor-sensor yang belum terpasang Jadi mungkin sensor untuk pengemudi Bisa terhubung ke pusat Ya, ke pusat seperti yang tadi City Bus itu ada telematik untuk adres dan lain-lain Yang kedua untuk keselamatan perjalan kaki atau mungkin pengendara yang ada di samping bus Itu kita bisa semakan teknologi kamera 360 dengan sensor yang sudah dipasang di sini Tanyakan kepada pengelola armada bis tentang kesiapan teknis dan infrastrukturnya Misalkan, disini kan cukup memprihatikan Mungkin ada tips untuk para calon penumpang untuk memilih PO yang aman Oh, dari calonnya turut prihatiin juga yang kemarin yang di Depok ya, Ong ya Cuman, buat penumpang kayaknya bisa lebih melihat mobilnya Kan kalau mobilnya terlihat terawat, mungkin kan hatinya bisa lebih enak juga Bisa dilihat juga dari perawatannya, dari supirnya, kayak gimana kelakuannya saat jalan Gitu-gitu bisa diperhatiin juga, so Dari looksnya sebenarnya bisa dilihat Kesiapan armada sendiri untuk jangan sampai itu terlalu lama lagi Jadi kita selalu melakukan servis rutin Kayak yang dasar-dasar aja kayak ganti oli Ngecek kampas rem Terus ngecek-ngecek apa yang perlu dicek Terus setiap mobil balik pasti ada yang dicek gitu Maaf, siapa tau ada kesalahan atau bagaimana gitu kan Ya, ada cadangan juga pasti di mobilnya Biar kalau travel di jalan, kita bisa perbaikin kan Melakukan survei rute dan lokasi ke destinasi tour Kadang-kadang, mohon maaf, penyewa kendaraan atau pihak yang mencarter kendaraan Dari lokasi, dari penjemputan pun atau destinasinya belum menguasai Apakah lebar jalan itu cukup, kondisi tanjakan atau turunannya itu terjal Apakah kemampuan daya jelajah kendaraan itu bisa memandai atau tidak Sebenarnya itu juga perlu jadi bahan pertimbangan Karena pertumbuhan objek pariwisata semakin banyak Akses jalannya belum semuanya bisa dilalui oleh bus besar Jadi perlu perhatian khusus untuk pemilihan rute Ya, syukur-syukur kalau ada tim survei atau berkomunikasi dengan pihak yang dituju Mungkin pengelola tempat, apakah objeknya wisatanya itu cukup bisa dilalui oleh bus besar Tempat parkirnya memandai Jadi kita bisa menjaga keamanan untuk para penumpang bis dan para wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata Info dari beberapa sumber Pengemudi bis menghabiskan jam kerja lebih panjang dari standar pekerja 8 jam Bahkan bila overtime bisa lebih dari 12 jam Ini disebabkan persiapan armada yang dilakukan sejak dini hari dan pulang larut malam Selain kondisi tubuh pengemudi akan melemah Pengecekan kondisi bis selama perjalanan juga jadi sangat minim Lalu apa peran penumpang dalam hal ini? Penyewa bis pariwisata bisa lebih bijak selama perjalanan Untuk tidak memaksakan perjalanan bila sudah melebih jam kerja pengemudi Agar pengemudi tidak terlalu kelelahan Yang menyebabkan tingkat kewaspadaan pengemudi berkurang Dan risiko melakukan kesalahan yang mengakibatkan keselakaan Lalu bagaimana cara mengetahui armada bis yang akan kita gunakan itu layak jalan? Kalau dari perhubungan darat menyediakan aplikasi yang namanya Mitra Darat Teman-teman bisa download di App Store ataupun Google Play Store Sebelum teman-teman untuk melakukan perjalanan sebelum menaiki kendaraan tersebut Kalian bisa ngecek dari nomor, dari plat nomornya Jadi kalian bisa melihat apakah kendaraan tersebut layak fungsi jalan atau tidak Ataupun sudah lulus uji atau tidak Ataupun masih berlakunya uji berkala kendaraan tersebut Nah, demikian tadi tips memilih armada yang baik Tetap berhati-hati dan waspada dalam berkendara Utamakanlah keselamatan Sampai jumpa di liputan video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!